Menurut sebuah laporan dari surat kabar Italia, La Repubblica pada tanggal 9 September Kanselir Jerman Olaf Scholz diduga sedang mempersiapkan sebuah rencana perdamaian bagi Ukraina untuk membawa Moskow ke meja perundingan Rencana tersebut dilaporkan termasuk mengizinkan Rusia untuk mempertahankan wilayah-wilayah Ukraina yang direbut secara ilegal dan didasarkan pada hipotesis bahwa Kiev entah bagaimana akan menerima konsensi teritorial Berita ini telah memicu reaksi dari Kiev dan Moskow, seperti yang dilaporkan oleh BBC Ukraina La Repubblica mengatakan bahwa Scholz bertujuan untuk tercatat dalam sejarah sebagai kanselir perdamaian dengan menggunakan perang di Ukraina untuk mendapatkan kembali posisi-posisi politik yang hilang Surat kabar ini mengutip sumber-sumber di Parlemen Jerman yang mengklaim bahwa Scholz bekerja sama dengan beberapa anggota partai dalam semacam perjanjian Minsk yang dapat melibatkan penyerahan sebagian wilayah Ukraina ke Moskow Meskipun Scholz belum secara resmi mengomentari rencana genjatan senjata Ia menyatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan saluran televisi Jerman ZDF bahwa konferensi perdamaian berikutnya harus mengikut sertakan Rusia Ia menyebutkan bahwa ia telah mendiskusikan masalah ini dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memiliki hubungan yang baik dengannya Perjanjian Minsk adalah upaya Rusia pada akhir 2014 dan awal 2015 untuk melegitimasi kontrolnya atas beberapa bagian wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina Kedua perjanjian Minsk secara resmi merupakan kesepakatan genjatan senjata yang ditengahi oleh kanselir Jerman, Angelam, Merkel, dan Presiden Perancis, Franchois, Hollande termasuk ketentuan-ketentuan yang tidak mungkin diimplementasikan oleh Ukraina dan Rusia Kesepakatan tersebut mengharuskan penarikan pasukan yang tidak mungkin dilakukan oleh Rusia karena akan kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang diduki dan perwakilan otoritas pendudukan Rusia di Parlemen Ukraina yang tidak dapat diterima oleh Ukraina karena hal tersebut menyeratkan pangguan atas entitas yang dikelola Rusia Dokumen-dokumen itu tidak pernah diratifikasi oleh Ukraina dan gagal menciptakan genjatan senjata yang langgeng karena Perang Parit dengan intensitas rendah masih berlangsung di Ukraina Timur Namun, perjanjian itu memberikan Ukraina beberapa tahun yang relatif tenang untuk mereformasi militernya sebelum infansi besar-besaran Rusia pada 2022 Menanggapi publikasi tersebut, Andriy Yermak, Kepala Kantor Presiden Ukraina menekankan bahwa Ukraina hanya akan menyetujui perdamaian dengan syarat mendapatkan kembali semua wilayahnya Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia siap untuk mempertimbangkan proposal apapun tetapi ingin menerima rincian inisiatif kanselir Jerman terlebih dahulu